Menumpuknya sampah di kota Singaraja beberapa hari lalu kini berangsur berkurang. Sejak beroperasinya truk pengangkut, sampah sudah dibuang ke tempat pembuangan akhir bengkala oleh petugas kebersihan Buleleng. Sempat terbengkalai beberapa hari, tumbukan sampah di sejumlah kota Singaraja mulai diangkut petugas kebersihan. Sampah-sampah yang harusnya dibawa ke tempat pembuangan akhir bengkala terpaksa menumpuk dan mengotori jalan raya karena permasalahan operasional kendaraan pengangkut. Sejumlah kendaraan operasional mulai beroperasi pada minggu sore, perlahan sampah sebanyak 500 meter kubik ini mulai diangkut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buleleng Nyoman genep mengerahkan 20 truk serta 207 personilnya untuk mengangkut sampah-sampah ini ke TPA Bengkala. Namun sejumlah truk pengangkut juga mengalami kendala karena usia truk yang sudah tua. Terkait kejadian kemarin ya memang agak terlambat, kurang lebih satu hari sebenarnya itu terdunda. Namun tumbukan sampah seperti masyarakat Bapak-Ibu amati itu kan cukup meledak sampahnya karena produksi sampah di Buleleng usahnya di perutaran hampir 200-255 meter kubik per hari. Kalau itu terlambat sedikit aja, itu kan mengalami penumpukan begitu banyak hampir dua kali lipat untuk menanggulangi BBM pengangkutan sampah itu dan sekarang sudah berjalan normal. Untuk mengantisipasi penumpukannya sampah di sejumlah tempat, Binas Lingkungan Hidup Buleleng kini menerapkan 3 kali pengangkutan sampah. Petugas berharap masyarakat tetap membuang sampah pada tempatnya dan tidak menaruhnya di pinggir jalan agar sampah tidak mengontori jalan raya. Putui Jena, melaporkan Tuknet. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!